assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada pasien yang kendalanya di stator ya kemungkinan permasalahan ini ada di cool stator karena ketika kita pencet tombol statornya dia cuman bunyi cetek-cetek ya nah bunyinya seperti ini kemudian kalau kita cek di tombol trakson masih keras coba nanti kita bongkar cool statornya atau kita cek yang lainnya nah untuk langkah awal-awalnya kita bongkar bodi-bodinya ya supaya ketika kita melepas dinamo statornya itu lebih mudah ini untuk langkah yang awal kita lepas dinamo statornya nah untuk dinamonya sudah terlepas dari rangkah mesin ya sekarang kita lepas dinamonya nanti kita ganti di bawah ya jadi posisinya biar enak ini untuk pelepasan baut 10 nya lumayan kenceng ini tuh jadi kenceng bener mungkin karena udah lama nggak pernah diganti akhirnya menimbulkan beberapa karat di dalamnya sehingga baut untuk dilepasnya itu lebih lebih susah dan kenceng coba kita gunakan impact ya siapa tahu kuat tuh udah kenceng banget tuh lumayan kenceng hmmm buat teman-teman tak ketinggalan ya yang sudah menonton channel cencemontor jangan lupa like dan kasih komen di kolom komentar dan buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol merah di bawah karena subscribe buat teman-teman punya gratis 125 kita buka rumah Kuleng lo di namanya nanti kita cek kulsitatornya seperti apa apakah kulsitator yang bermasalah aku nanti magnetnya dan untuk video sebelumnya saya juga sudah pernah membuat ya bagaimana tentang cara mengatasi kulsitator yaitu pada komentar yang kita tanganin pada motor suka X125 sebenarnya untuk penanganannya itu sama ya tapi kalau untuk motor metik itu lebih ribet untuk pelepasan dinambung ini dalamnya seperti ini ada beberapa ring ya temennya kalau kita nanti pasang lagi jangan sampai ketinggalan ya harus kita pasang seperti semula jadi ini ada tiga ring ya Nah seperti itu jenisnya apa ganti urung suwek ini namanya angkernya ya di dalamnya juga ada ringnya dua turingnya satu yang satu lepas jatuh kalau kita lihat magnetnya masih bagus ya kemudian ini kulsitatornya ternyata di dalam putus ya jadi ketika kita starter kita pencet nomor seteran dia sudah tidak konek lagi karena konek lagi karena putus sebenarnya kalau kita lihat statornya masih agak tebal sih lumayan bagus lah masih kuat sebenarnya tapi berpendala putus ya tidak konek lagi nah ini ganjelnya atau penahannya ya jangan lupa juga nanti kalau kita pasang jangan sampai ketinggalan ini tadi yang ring satunya ya karena ada dua di dalam udah dilepas masih susah juga ya hai 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 pakai yang minum banget Hai dan kita rakit atau kita pasang satu-satu ya untuk full statornya biasa ya hai 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 selamat menikmati nanti pada cara pemasangan cool starter saya akan kasih trik yang paling mudah ya kemungkinan buat teman-teman sebagian masih ada ya yang belum mengetahui trik seperti ini ya jadi kita gak perlu repot-repot ataupun susah-susah ya nyari temen untuk megangin ya tetapi dengan trik seperti ini kita akan lebih mudah dan cukup banyak orang satupun kita bisa untuk memasang angkernya nanti kadang itu terkendala ketika memasang cool starter ketika kita memasukkan angkernya jadi kalau kita gak tahu triknya kita harus orang dua yang satu nahan cool starter yang satunya lagi memasukkan angker di damunya nanti saya akan gambarkan seperti apa triknya dan jangan lupa tonton videonya terus sampai selesai ini kita sedang memasang cool starternya yang satunya ya sebenarnya itu untuk bautnya bukan di sebelah situ ya tetapi karena ini lubang boot satunya sudah patah jadi kita ganti dudukannya ya kita geser nah triknya seperti ini ya jadi kita capit sama alat pengeces aki seperti itu ya teman-teman gambarannya ya jadi cool starternya kita capit biar kita gak repot nah seperti itu kemungkinan buat teman-teman yang ingin mencoba cara seperti ini ataupun klik seperti ini sangatlah mudah bisa buat teman-teman ya ini jarang sekali yang mekanik yang orang-orang seperti ini masuklah saat mengelembangkan setelah sana kiki serba guna tapi saya yang kita selanjutnya titik nah itu pun sudah beres ya tinggal repot-repot kita pasang full starter cukup hanya kita pasang sendiri sudah bisa harus orang dua yang satunya megangin dan jangan lupa buat teman-teman untuk pemasangan dinamo starter motor supra x125 itu ada topnya ya kita tinggal ngepasin garisnya aja nah kita pasin garisnya ya ataupun topnya antara garis itu harus sejajar 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 sejak online untuk masang Oke sekarang kita tinggal pasang lagi dinamo serta lihat nanti kita lihat hasilnya seperti apa terhentus ya pemasangannya ini sudah beres ya sekarang kita tinggal pemasangan dan kita pengelesan oke kita pasang dulu semua budi-budinya ya biar rapih nanti kita tinggal tes aja untuk pemasangannya sudah selesai sekarang kita tinggal cek kita pencet tombol staternya nah sudah beres untuk pemasangan cool staternya ya buat temen-temen oke terima kasih buat temen-temen yang sudah menonton videonya full sampai selesai jangan lupa klik tombol subscribe ya ya